Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Saya tertarik dengan usaha terbaru Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang membuat tujuh tawaran transformasi parlimen dan pentabiran kerajaan bagi memujuk Pakatan Harapan agar bertemu di meja perundingan dengan beliau. Pada dasarnya, ianya dikatakan usaha untuk memenuhi nasihat YDP agung supaya suhu politik negara diturunkan dan kestabilan politik tercapai. Dalam merti kata lain, supaya PH tidak berusaha untuk menjatuhkan beliau. Secara ringkas, tawaran itu adalah Yang pertama, rang undang-undang anti-lompat parti akan dibentangkan di parlimen. Kedua, pelaksanaan undian 18. Dalam tempoh terdekat, justru satu rang undang-undang pindahan perlembagaan akan dibentangkan. Ketiga, pindahan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Empat, keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas parlimen melibatkan ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Kelima, setiap rang undang-undang termasuk rang undang-undang perbekalan dan yang dibentangkan di parlimen akan dirunding dan diposetujui secara bersama. Keenam, ahli parti pembangkang akan dilibatkan dalam majlis pemulihan negara untuk memberikan pandangan dan cadangan penambahbaikan. Yang terakhir, yang ketujuh, ketua pembangkang akan diberikan syaraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri. Transformasi kerajaan ini memuktamadkan nilai-nilai murdi dan muafakat merintasi perbagai latar agama, kaum, dan budaya dalam konteks keluarga Malaysia, kata Ismail dalam kenyataan beliau kelmarin. Kesemua tawaran ini adalah satu cadangan reformasi politik, parlimen yang sememangnya menjadi teras dalam perjuangan Pakatan Harapan. Sejak sekian lama, yaitu reformasi, ianya bukan semenyeluruh seperti yang diperjuangkan Pakatan Harapan, namun tiada yang boleh menafikan ianya sebagian daripada agenda reformasi yang pernah dan sedang dibawa. Hampir kesemua tawaran Ismail ini adalah bersifat prinsip dan perjuangan, bukannya tawaran jawatan untuk para ahli parlimen sebagai tawaran skam of thing yang ditawarkan kepada ahli parlimen BN dan BN oleh Mahiaddin sebelum ini. Tawaran yang sama kekal dilakukan oleh Ismail Sabri selepas beliau mengambil alih tempat Mahiaddin termasuk status bertaraf menteri kepada Mahiaddin sendiri. Sememangnya itu sahaja bahasa dan tawaran yang boleh memikat hati kerombolan ini. Namun Ismail Sabri faham bahasa dan tawaran yang sama tak akan kemana sekiranya ditujukan kepada ahli parlimen PH. Bahasa dan tawaran yang boleh menarik PH ke meja perundingan adalah tawaran reformasi, bukan jawatan atau kedudukan maka inilah yang ditawarkannya, bukan kerana dia sendiri memperjuangkan prinsip-prinsip berkenaan, tetapi itulah yang diinginkan Pakatan Harapan. Jaminan balas yang diminta oleh Ismail dari tawaran ini pula adalah jelas dan sangat minima, yaitu tidak berusaha menggugat kerajaan beliau demi memastikan kerajaan yang ada stabil sehingga pilihan raya umum akan datang. Ia termasuklah tidak membuat undi tidak percaya, tidak menolak belanjawan yang akan dikemukakan nanti dan tidak membuat apa-apa usaha yang boleh menggugat atau menyebabkan diri dan kejayaannya jatuh. Itu pun diberikan jaminan bahwa sebelum belanjawan atau rang undang-undang baru dibentangkan, ianya akan dibincang dan dipersetujui secara prinsip terlebih dahulu oleh PH. Pada masa yang sama, ia tidak menghalang PH dari mengkritik dan membantah tindakan mereka dalam semua persoalan yang lain jika mereka menyeleweng dari tuntutan demokrasi dan keadilan. Tawaran ini pula dikemukakan ketika Pakatan Harapan sudah berusaha secara serius untuk mengembalikan mandat rakyat yang diberikan dalam pilihan raya ke-14 lalu, namun semua usaha itu gagal. Mahiadin berjaya dijatuhkan tetapi mereka kembali bersatu setelah kelihatan berpecah untuk melantik kembali sesama mereka sebagai Perdana Menteri. Sememangnya para pengkhianat pencuri perompak dan pendunggang agama lebih seronok dan selesa untuk kukal bersama dari membenarkan PH kembali berkuasa. Kalau PH kembali berkuasa, sudah pasti segala jawatan mereka akan hilang begitu sahaja. Atas kesedaran bahwa kesatuan gerombolan ini adalah begitu mantap dan kuku, maka PH sudah mengambil keputusan, cukuplah setakat ini sahaja tempoh untuk PRU-15 pun bukan lama sangat lagi, dan oleh itu politik yang perlu ditamatkan supaya tumpuan boleh diberi kepada persoalan menangani pandemik dan kemerusutan ekonomi serta masalah kehidupan rakyat. Selepas keputusan itu dibuat, kini Ismail membuat tawaran reformasi kepada sistem yang ada sebagaimana yang diperjuangkan PH sebelum ini. Apakah kita harus menolaknya? Inilah yang perlu difahami oleh pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan. Buat masa sekarang, Majelis Presiden Pakatan Harapan sedang membuat pendilaian serius terhadap tawaran ini dan membuat tawaran balas kepada kerajaan Ismail. Kita telah melantik jawatan kuasa lima anggota untuk berbincang dan lima jawatan kuasa yang dilantik oleh kerajaan Ismail untuk membincangkannya. Apa yang berkata? Ada yang berkata, Jika kita menyokong cadangan Ismail ini bermakna, Ismail yang menang dan beliau adalah reformer sebenarnya. Bagi saya, ia tidak begitu. Ismail terpaksa menyokong reformasi yang kita cadangkan sebelum ini. Inilah antara manifesto yang kita cadangkan sebelum PR14 lalu. Ismail terpaksa membuatnya untuk kepentingan kerjanya dan kita pula mendapat reformasi sistem yang kita perlukan untuk kepentingan rakyat dan negara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ismail Sabri karena mengiktiraf bahwa perjuangan kami berpaksikan prinsip dan oleh itu, tawaran yang dibuat bersifat prinsip-prinsip reformasi dan bukan tawaran jawatan. Ini satu pengiktirafan yang sangat berharga bagi kami, katanya. Kedua, beliau melaksanakan program kami demi mendapatkan persefahaman bersama dan dengan itu membantu kami mencapai apa yang diperjuangkan kami selama ini. Rakyat dan negara akan mendapat manfaat dari reformasi ini. Insya Allah, PH akan mendapat kembali mandat rakyat dalam pilihan raya umum ke-15 dan melaksanakan sendiri segala cadangan dan idealisme perjuangan yang telah kita cenaikan bersama sebelum ini. Ini karena akhirnya yang perlu bukan sekedar reformasi dari segi peraturan dan perundangan tetapi juga kepimpinan yang komited kepada prinsip-prinsip reformasi ini sebelum ianya boleh dilaksanakan sepenuh dengan jayanya, kata Khalid Abdul Samad, MP Sya Alam, Pengarah Komunikasi Amanah pada 12 September 2021. Sekian berita, silah layari perakinside.com untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, bye-bye.